Bapak, ibu, guru-guru yang sangat luar biasa Kesempatan kali ini di materi pertama Kita akan coba mengaparkan materi tentang Semuanya tentang Teams di Microsoft Teams Ini nama saya, Adi Rohman Ini email saya, adi.adfix.sja.id Ada sebuah pertanyaan penting Apa yang membuat platform komunikasi online yang efektif? Apa menurut kita platform komunikasi online efektif pada saat ini? Coba Bapak, ibu, bayangkan Apakah, karena di luar sana banyak sekali Platform-platform komunikasi online yang bisa kita gunakan Tentunya di kepala Bapak, ibu, ketika muncul sebuah pertanyaan penting Apa sebuah platform komunikasi online yang efektif yang bisa kita gunakan pada saat ini? Tentunya akan muncul di benak kita berbagai macam platform yang bisa digunakan tentunya Dari yang mulai berbayar, dari yang sangat mahal, yang sedang, bahkan yang murah, bahkan yang gratis Dan gratis pun banyak opsi yang bisa kita lakukan Selanjutnya Apa cara utama Anda berkomunikasi dan berkoroperasi dengan siswa dan teman-teman kita, kolega kita? Tentu, ini pun akan muncul di benak Bapak, ibu Pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban yang sangat banyak Akan muncul jawaban-jawaban dari Bapak, ibu Karena Bapak, ibu mungkin sudah berpengalaman dengan komunikasi dan berkoroperasi dengan siswa Dan juga dengan teman-teman kerja kita Nah, selanjutnya Kami coba menawarkan Microsoft Teams Kenapa kami menawarkan Microsoft Teams? Karena Microsoft Teams memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara guru dan siswa Bukan hanya sekedar guru dengan guru Bukan hanya sekedar satu arah guru kepada siswa saja Tetapi, di dalam Microsoft Teams bisa sangat dipasilitasi Karena Microsoft Teams memberikan fasilitas untuk berkoraborasi dan berkomunikasi Yang efektif antara guru dengan siswa Kedua, nilai dari sebuah Microsoft Teams Memungkinkan pendidik untuk berkomunikasi dan saling berbagi Tentunya dengan sesama guru, dengan pimpinan, dengan siswa, dengan orang tua dan sebagainya Selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu introduce ya tentang Microsoft Teams mungkin secara garis besar seperti yang tadi kita bahas bahwa dengan Microsoft Teams itu memfasilitasi kolaborasi komunikasi antara guru dan siswa memungkinkan peridik untuk berkolaborasi komunikasi dan saling berbagi video langsung face to face berkelompok ataupun menggunakan live event dan sebagainya itu sangat dipasilitasi oleh Microsoft Teams oke bagian kedua memulai Microsoft Teams setelah kita mengetahui bagaimana itu Microsoft Teams dan sebagainya lalu bagaimana kita memulai Microsoft Teams gitu ya oke nah ini adalah gambaran tampilan Microsoft Teams oke next oke ini adalah tampilan Microsoft Teams baik versi desktop ataupun versi web atau web browser begitu ya next nah di dalam Microsoft Teams ada bilah-bilah yang bisa kita perhatikan yang pertama ada ruang saya mana ruang saya ini adalah ruang ruang kita ya ruang saya lah ya yang dimiliki ini ini adalah ruang kita maksudnya ruang saya milik kita pribadi begitu milik saya next nah ada di samping ini adalah aplikasi bar bar aplikasi disini ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita lihat ada ya yang saya cinta ada live ride nah ini ada disini ada daftar nama-nama team channel dan sebagainya begitu ya di bawah ada join on create a team membuat sebuah team atau bergabung dengan team orang lain begitu disini ada setting next nah ini ruang kita dalam arti ketika dalam kita dalam satu team dengan orang lain ini akan muncul di setiap orang ya ketika dalam channel general gitu oke ada kelas navigasi kelas nah ini ada navigasi kelasnya ini menunjukkan teamsnya ada language 101 channelnya adalah general oke teams nah ini ini nama teamnya team ketika kita buka ini di atas akan ada muncul nama teamnya nah akan sinkron disini ini team maka ini bukannya team yang ini ada channel ini channelnya ini channel dan begitu juga di bawah team yang ada di samping yang di samping kiri kita ya next nah ini adalah tabs ada berbagai macam tabs yang tersedia ketika kita membuat atau di ruang teams kelas secara default dia akan muncul ada percakapan file kelas notebook dan assignment atau petugas ya dan di sampingnya secara dasar itu akan muncul grade ya atau nilai akan ada muncul nilai nah ini namanya ruangan putih ini maaf kolom putih ini disebutkan pas ya disebutkan pas disini ada tab percakapan channel teams saya ulangi tab ya tab channel team oke di dalam kampas ada percakapan atau tabs ya tab percakapan file class notebook dan sebagainya tab channel team di dalam kampas oke selanjutnya kita coba mengeksplore teams oke ya oke nah disini di aplikasi tab aplikasi apa saja satu aktivitas ketika pertama kali kita membuka microsoft team maka yang muncul adalah aplikasi aktivitas aktivitas apa saja yang muncul di teams kita yang kedua ada chat chat secara pribadi ataupun yang masuk dalam teams kita kita ketika kita ada mention kepada kita atau kita ngirim ke yang lain itu akan muncul di chat ini ada teams ada meeting ada file ada penugasan dan ada lainnya oke siap untuk tantangan yang pertama adalah memulai obrolan baru menggunakan bilah perintah mencari tahu cara mengubah pengaturan di teams itu tantangan yang perlu kita lakukan memulai obrolan baru menggunakan bilah perintah mencari tahu cara menggunakan pengaturan di teams oke coba kita lihat video tayangan berikut ini maaf sebentar oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati baik itu adalah bagaimana menggambarkan mengatur atau membuat teams maaf membuat teams lalu apa membuat channel pengaturan di channel di teamsnya dan lain-lainnya oke kita langsung ke membuat team oke membuat team buat dan beri nama team pilih VLC untuk jenis team anda sekarang tantangan kita adalah satu buat dan beri nama teams pilih VLC untuk jenis team anda selanjutnya ketika diminta undanglah beberapa orang lain yang duduk di meja anda nanti disini saya akan menugaskan undang salah satu akun meleksa ke teams VLC anda bapak ibu yang ketiga tambahkan dua saluran ke teams namanya saluran berdasarkan bagaimana anda dapat memecah praktik anda seperti menurut unit kelas atau kelompok siswa selanjutnya posting komentar di team nah ini perlu diperhatikan membuat team langkah-langkahnya ini tolong diperhatikan ya buat dan beri nama teams pilih VLC untuk jenis team anda selanjutnya ketika diminta undanglah beberapa orang lain untuk duduk di meja anda dalam arti ini maaf karena terjemahan langsung dari bahasa inggris jadi mungkin bahasa indusianya agak kaku jadi undanglah orang yang istilahnya undanglah nanti akan saya berikan akun saya ditugas nanti untuk diundang ke VLC yang bapak ibu buat lalu tambahkan dua saluran ke teams nama saluran berdasarkan bagaimana anda dapat mengecah praktik anda seperti menurut unit kelas dan kelompok siswa selanjutnya ada tantangan menambahkan avatar kelas ya mention orang tertentu dalam team anda unggah sebuah file tambahkan sebuah gambar menambahkan aplikasi apps ke channel ini tantangannya ya dan ketika anda membuat sebuah channel ini ya membuat teams ini team VLC ini tolong ditambahkan juga yang ini oke next nah setelah bapak ibu membuat teams lalu bapak ibu memahami bagaimana teams cara bekerjanya lalu sedikit bapak ibu memahami bagaimana teams berkolaborasi berbagi berkomunikasi dan sebagainya coba bapak ibu pikirkan rencanakan ke depan yang akan bapak ibu lakukan pikirkan tenang satu apa satu fitur dari team yang menurut anda dapat anda gunakan dalam beberapa minggu ke depan tolong dipikirkan apa fitur dari team menurut anda dapat anda gunakan dalam beberapa minggu ke depan satu dua bagaimana anda dapat menggunakannya dan siapa yang mungkin anda ajak selanjutnya berbagi ketik respon anda sebagai komentar di tab percakapan pada channel umum tim ruang pelatihan tim yang ada jelajahi sebelumnya nah ketik respon nanti akan saya sediakan di teams sesuai dengan tim masing-masing satu dua tiga empat akan saya berikan channel khusus ya tolong bapak ibu berikan respon ya sebagai komentar di tab percakapan ya di tab percakapan di channel yang nanti akan saya buat next baca tangkapan kolega anda yang diposting di tab percakapan tersebut tolong dibaca percakapan-percakapan yang diposting oleh teman-teman kita apa yang mereka berikan apa yang mereka respon tolong diperhatikan lalu balas komentar yang berhasil dengan anda tolong berikan komentar ke sesama rekan di kelas teamsnya masing-masing begitu ya next nah tiga pertanyaan penting apa yang membuat apa yang membuat platform komunikasi online yang penting menurut kita apa platform yang paling efektif sebagai komunikasi online pada saat ini oke mungkin demikian untuk materi pertama kita berlanjut nanti ke materi selanjutnya bagaimana cara kita melakukan tantangan ini pencet ya melakukan ini membuat teams ya bagaimana kita ini menyelesaikan semua ini dan tentunya bagaimana kita coba membuat sebuah apa berbagi membuat respon dan sebagainya baik terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih